Halo sore, kembali dengan saya, Gede Suryadi. Saat ini saya kembali di Gedong Pesemotonan Suryadar Maloka untuk mengulas salah satu koleksi batu alam atau sering juga disebut suiseki yaitu batu alam berbentuk kakak, dokodok. Bagaimana bentuknya, apa filosofi dan maknanya. Jadi, tetap ikuti channel saya. Jadi, jangan lupa juga subscribe, like, share, dan komen untuk perkembangan channel ini lebih maju selanjutnya. Kembali dengan saya, Gede Suryadi di Pali Pohan Pesemotonan Suryadar Maloka. Ini adalah salah satu koleksi batu alam dari Pesemotonan Suryadar Maloka yaitu batu alam berbentuk kodok. Dalam beberapa kepercayaan, yakinan batu berbentuk kodok ini ucap ditempatkan di tempat susaha karena dianggap membawa keberuntungan dalam hal dagang ataupun bisnis. Tapi ada juga keyakinan lain dengan ritual-ritual tertentu waktu berbentuk kodok atau kata ini kadang dianggap sebagai media untuk mendatangkan hujan. Tapi di sini kita tidak membahas hal itu. Kita mari membahas filosofi dan makna dari binatang kodok atau kata yang terbentuk di batu alam ini. Sifat, filosofi dari sekor kata atau makna dari batu alam yang berbentuk kata atau kodok ini adalah pertama mudah beradaptasi. Seperti kita ketahui, binatang kata atau kodok hidup di dua alam. Jadi, binatang ini mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Begitu juga, jadi maknanya begitu juga kita manusia harus dapat beradaptasi dengan lingkungan di mana kita tinggal agar mampu untuk bertahan hidup. Dua, selalu menatap ke depan untuk memiliki pandangan lurus ke depan. Kita ketahui, jadang kata atau kodok selalu menatap ke depan dan terus melompat. Kali ini, pelajaran bagi kita, manusia untuk selalu bergerak maju pantang mundur untuk mencapai harapan yang kita tuduh. Ketiga, sabar dan berproses. Jadi, kita ketahui kata melewati proses evolusi yang panjang. Dari mulai telur, berudu, sampai menjadi kata dewasa. Jadi, kita sebagai manusia juga harus senansiasa bersabar dan menikmati proses kehidupan dengan penuh semangat. Tempat berani mengambil tindakan. Kita bayangkan sekor kata yang menompat dari ketinggian untuk mencapai tujuan, misalnya menompat dari satu tempat ke tempat lain, bisa sampai dengan tujuan dan selamat. Artinya, kita juga bisa mencortoh filosofinya sebagai manusia. Jika kita ingin maju, seseorang harus berani mengambil tindakan atau mengambil resiko. Tentunya, dengan kehati-hatian dan perhitungan yang tajam. memiliki jiwa petualang. Dan dasarnya, seekor kata berskorkodo adalah hewan petelajah. Di dalam hidup kita sebagai manusia harus memiliki jiwa petualang. Anda dapat menemukan hal-hal baru yang berguna bagi kehidupan kita untuk di masa datang. Nomor 6, gesit dan lincah. Tertawih, seekor kata merupakan binatang yang gesit dan lincah. Gesit menghindar jika dirinya terancang ataupun gesit dalam mencari peluang atau makanan. Artinya, kita sebagai manusia juga harus gesit dan lincah untuk melewati setiap lintangan hidup serta melihat peluang-peluang yang ada untuk kita sendiri dan berguna juga untuk orang lain. Setuju, periang. bisa menghibur diri kita sendiri, bisa menghibur orang lain dan membuat hidup kita lebih bahagia. demikian, untuk hari ini, kita sudah mengulas tentang batu alam atau CCG berbentuk kata atau bodoh. Jadi, apapun, keyakinan seorang kembali ke diri masing-masing. Jadi, tetap ikuti channel saya. Jangan lupa subscribe, like, share. Om Santi 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 Om terima kasih telah menonton!